Pemirsa kembali di segmen khusus inspirasi Ramadan dan tamu kita pada sore hari ini adalah Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Profesor Komarudin Hidayat dan tema kita sore ini adalah Meraih Insan Kamil. Assalamualaikum Rof Koman. Assalamualaikum Rof. Bagaimana kabarnya Prof? Sudah 3 pekan puasa ya? Iya cepat sekali berlalu. Cepat sekali tidak terasa ya. Jadi Profesor ini bulan puasa ataupun Ramadan ini disebut juga sebagai bulan tarbiah seperti itu. Ada yang namanya pendidikan untuk fisik, pendidikan intelektual dan juga rohani. Mungkin Prof Komarudin bisa menjelaskan bagaimana bulan tarbiah ini. Satu hal yang pasti begini, ibadah puasa ini bisa dianalisis, didekati dari berbagai aspek dan disiplin ilmu pengetahuan. Ada psikologi, ada keagamaan, ada sosologi. Jadi dampaknya banyak sekali kan? Nah, kalau hubungannya dengan psikologi spiritual, ada beberapa kata kunci untuk Muhammad Ramadan itu. Salah satunya, imsak. Imsak itu menahan diri menjelang subuh sampai maghrib. Kalau bagi anak kecil, imsak itu artinya menahan diri tidak makan, tidak minum. Tapi bagi orang yang sudah dewasa, imsak itu menahan diri dari pikiran, perbuatan, ucapan yang merendahkan kualitas kemanusiaan kita. Saya rara-ra juga tahu, banyak teman ya, yang kuliahnya bertahun-tahun, bina karir bertahun-tahun, sampai pada posisi puncak, ujungnya KPK. Mengapa? Karena nggak imsak, nggak bisa menahan diri. Jadi, pesan puasa itu bukan hanya untuk Ramadan, tapi itu sungguhnya values untuk membangun kehidupan itu sendiri. Siapapun yang ingin mencari, membina karir, itu ada prinsip kemampuan menahan diri. Nah, yang menarik juga dari puasa gini, perintah agama yang lain itu kan perintah action. Tegakkanlah sholat, keluarkanlah zakat, pergilah kamu haji. Tapi kalau puasa, endaknya engkau menahan diri. Jadi unik sekali, bayangkan kalau kita punya mobil, semuanya beres, tapi satu yang nggak ada, nggak ada remnya. Jebol, rusak nanti kalau dipakai. Tapi kemudian kita lihat tadi menahan diri seperti itu. Kalau lihat dari fenomena tadi dikatakan oleh Prof. Komar, bagaimana sekolah sudah tinggi, jabatan juga sudah tinggi, tapi akhirnya di KPK. Artinya memang sikap menahan dirinya, mengendalikan hawa nafsu yang kerap kali sering hilang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika puasa, itu kan kita diajak menghayati perasaan kedekatan dengan Tuhan. Makanya bulan puasa itu untukku, kata Allah itu, betul-betul tuh rahasia seseorang dan Tuhannya. Tidak ada perintah untuk ngecek mengawasi seseorang puasa atau tidak. Tidak ada. Kalau kita di jalan raya ada polisi, ini melanggar tidak kan. Tapi kalau puasa tidak ada, mengapa? Karena kita dan Tuhan yang tahu seperti itu. Karena dilatih kita itu, betul-betul agar terbina orang mampu menahan diri. Itu karena munculnya inner power, kekuatan dari dalam. Kalau dalam bahasa filsafat itu membangun namanya moral autonomy, bukan heteronomi. Jadi moral autonomy itu artinya gini, orang berbuat baik bukan karena sesuatu di luarnya. Tapi berbuat baik karena dia sadar, loyal, memang baik. Dan itu kesadaran ilahi tumbuh dalam diri. Prof Kamar, yang tadi kemudian menarik adalah bahwa puasa ini pendidikannya bukan untuk sebulan ini saja. Seharusnya dimengerti bagaimana ini value-nya untuk sebelas bulan berikutnya sampai bertemu lagi dengan Ramadan. Seperti itu ya? Ya. Ini prinsip universal kok. Makanya puasa itu kan bahasa sang sekerta. Bahasa asing juga ada fasting dan sebagainya. Mengapa? Karena prinsip puasa itu sebenarnya prinsip universal. Agama mana juga punya tradisi lokal juga ada puasa. Jadi puasa itu memang sebuah upaya membangunkan kekuatan spiritualitas, moralitas yang ada dalam diri seseorang. Yang pada hari-hari biasa, kita itu kan didominasi oleh orientasi yang materialistik, yang hedonistik, yang physical pleasure. Tapi kita kepuasa, ini kan no. No, tidak apa. Fisik diperlemah, tapi yang diperkuat itu adalah sebuah kesadaran, komitmen moral dan spiritual. Nah, makanya ketika puasa, total berubah. Ritme hidup ini sosial berubah kan? Kok bisa? Tanpa, tanpa intervensi negara, itu perubahan hidup, perilaku perubahan luar biasa. Oke, baik. Promkawaran ini menarik, tapi kita harus selalu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.